Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Navita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovatif-inovasinya dalam acara One Day One Innovation Sahabat inovasi, sejatinya produk lokal ataupun etnik itu sangat digemari karena mengusung dari khasnya daerah tersebut untuk Palembang sendiri tentunya sudah ada produk lokal yaitu kain songket dan jumputan biasanya dipakai pada acara-acara resmi atau acara-acara adat lainnya tetapi dengan berkembangnya zaman kain-kain jumputan dan songket tadi bisa diaplikasikan dalam bentuk apa saja Sahabat ini sudah ada set perlengkapan baby dengan kain jumputan ataupun kain songket sebagai bahan dasarnya berbicara lebih lanjut mengenai perlengkapan baby langsung saja kita sapa Ibu Sonia Oktaria SE yang merupakan UKM dari Sukarami, Palembang dengan inovasinya kain etnik untuk perlengkapan baby atau babysat langsung saja kita sapa Ibu Sonia Selamat datang Ibu Sonia di acara kami One Day One Innovation Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah selalu sehat ya Bu Sehat ya Tetap melaksanakan protokol kesehatan Pastinya itu Terkait dengan inovasinya ini Bu Penggunaan kain etnik di babysat seperti ini Bu Apa sih latar belakangnya? Atau ide apa yang melatar belakangnya? Sehingga Ibu tertarik menggunakan kain-kain etnik ini untuk dipakai atau dibuat babysat? Oke, selamat pagi ya untuk para sahabat inovasi Jadi disini saya kenapa mengusung tema membuat babysat khususnya untuk kain etnik ini Kita cerita awal dulu nih Bu Berawal sih saya sebenarnya waktu awal saya bikin babysat ini itu sebenarnya usaha saya pertama kali Bu Jadi saya membuat usaha saya dengan nama Capitacraft itu Pertama kali itu saya perisan dari perusahaan saya sebelumnya Karena itu saya hamil gitu kan Bu Setelah itu saya kan berpikir nih Ini kan anak ketiga Bu Jadi anak ketiga kan otomatis yang satu dua itu udah gak ada lagi nih perlakapan bayinya kan Pasti mau beli baru gitu kan Udah pas aku lihat, aku searching Aku lihat kebanyakan sih aku gak terlalu serkan sama motif-motifnya gitu kan Jadi kenapa aku bikin sendiri gitu Karena aku Entah benya sih bisa jahit Cuma gak ahli gitu Bu Cuma jahit biasa gitu kan Ya udah lah aku pikir kayaknya gak terlalu susah dia bikin ini gitu kan Jadi aku bikin lah Bu Bikin Aku cari tahu nih isi dalamnya itu apa segala macem gitu kan Akhirnya aku bikin lah satu produk sendiri itu babysat untuk anakku yang ketiga ini Iya Dari situ ya teman ke teman keluarga segala macem Ih lucu ya segala macem Bisa dong bikinin Ya kebenernya banyak juga yang hamil kali ya Ya udah Jadi aku bikinin gitu Bikinin mereka juga Ada yang request motif apa segala macem Dan yang namanya babysat ini Udah pasti karakter umum kan Bu Ya udah biasa tuh motif anak-anak Bunga-bunga kayak apa gitu kan Udah Dari situ Udah terus-terus Aku produksi segala macem Dan memang aku Dalemin lah Bu Kayaknya asik juga nih jadiin usaha gitu kan Ya udah Bermula dari situ Dan akhirnya Aku merambahlah ke bantal kursi gitu Bantal kursi Yang dari bentuknya yang aku bikinin Kayak bentuk baju-baju segala macem Aku langsung masukin Kayaknya bagus nih pake-pake kain etnik gitu kan Ya kita kan disini ada songket Ada jumputan Banyak sebenernya kan Dari kita paling pake ini kan Bu Jadi aku Dari situ Udah aku bikin Aku bentuk Bantal sofa itu Jadi aku langsung kepikiran Kenapa gak Babysetnya aja ya Aku bikin Gue bilang kayak gitu kan Karena apa Kita kan Mau mengenalkan yang namanya Bahan etnik ini Dengan anak itu Sedini mungkin Sedini mungkin gitu kan Setidaknya Dari dia gue Ngewek-nguek kan Ngeliat Kanan kiri dia udah biasa Dengan motif-motif gini gitu kan Bu Jadi dari situ aku kembangin Ya kayaknya bagus deh Nah dari situlah Aku mulai cari tau Aku cari tau Bahannya kan kira-kira Nyaman gak buat baby gitu kan Terus ya pasti Kita bentuk Apa Desainnya juga kan Bu Biar Ibarannya yang lucu-lucu Nah dari situ aku Udah mulai Jadi Aku carilah Motif Sama Bahan kartun yang aku gunain Karena kan Kalau kita buat nyaman Anak bayi kan Kita harus bikin dia nyaman gitu kan Jadi aku cari pilih Bahan kartun yang bener-bener Bahan kartun yang premium gitu Karena kartun ini kan banyak banget Buat tingkatannya Setelah aku kerjun disini Aku pelajari kan Berbagai macam Jenis bahan gitu kan Jadi bahan kartun itu Ternyata banyak banget gitu kan Jadi aku pilih lah Yang memang bener-bener adem Dan akhirnya aku bikin lah Inovasi Seperti ini Jadi bentuk bikin babysat Dengan mengenalkan Bahan-bahan etnik Kayak gitu Dari segi pembuatan ini kan Kayak gini nih Karakter ataupun bentuknya Itu kan Ada yang umum Ada yang gak umum gitu Dari mana Mbak Sonia ini Mempelajari Atau Apa namanya Membuat bentuk-bentuk ini Sehingga Ada bentuknya yang seperti Awan Awan gitu ya Ada bentuk seperti Kepala boneka Kepala boneka gitu Ya Kita sih gini Bu Kalau aku sih Ngejalanin bisnis ini Kita sih sebenarnya Pakai sistem ATM juga ya Bu Amati Tiru modifikasi Jadi Sebenarnya aku Ada lihat juga gitu kan Di berbagai Macam pilihan lah gitu kan Babyset-babyset yang pernah Sebelumnya orang-orang bikin gitu kan Nah disitulah aku mulai gitu kan Aku lihat gitu kan Ya Kita tiru gitu kan Nah Tapi ya disini Kita harus modifikasi Gak ciplak banget gitu kan Bu Itu yang memang kita harus berinovasi Harus kreatif dari kita sendiri gitu Jadi dari situ Aku bikin pola Nah kayaknya pola kayak gini Kurang bagus deh Kita Bentukin lah gitu Nah dari situ sebenarnya Bu Jadi dari situ Kita Lihat Kita Tiru Dan juga kita modifikasi Jadi gitu Nah dalam hal Apa namanya Menjahit gitu kan Tentunya Tidak sendiri ya Mbak Ada penjahit-penjahit Yang apa namanya Bekerja sama gitu ya Nah untuk menyamakan apa ya Namanya Ide Atau Memang Mbak yang menggambar Kemudian mereka tinggal terima jahit Kalau untuk saya sendiri Ya waktu awal-awal sih Memang benar-benar Saya sendiri yang jahit gitu kan Karena Udah kesini-kesini Dan emang udah Saya dalemin Dan saya emang benar-benar Saya fokus di Usaha ini Ya otomatis kita butuh Karyawan ya Bu Yang harus kerjasama dengan kita Ya Alhamdulillah sih Saya sekarang udah punya Dua yang tetap Dan Ada juga yang freelance gitu kan Jadi Disini saya kalau untuk Masalah ini sendiri Apa Jahit ini Khususnya untuk pola lah Ya Bu ya Kalau pola itu Saya sendiri yang bikin Pola Ngedesain segala macem Bahkan saya yang potong Karena saya Punya Punya prinsip gini Kalau Saya belum bisa kasih Full ke Penjahit gitu Dari Dari bahan 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 bakunya gitu kan Dia potong sendiri segala macem Karena Kalau yang kayak gini kan Kita mau kreasi Betul Kayak gitu kan Kalau tukang jahit Maaf ngomong tuh Dia ngejahit aja gitu kan Ngejahit Paling disuruh Mbak jahitnya kayak gini Udah jahit gitu kan Tapi kalau untuk Cari yang sama Ide dengan kita Itu kadang-kadang sulit gitu Saya sampai sekarang sulit gitu Jadi Untuk sementara ini Saya masih pakai Saya bikin pola khusus Dan memang ada orang yang khusus Saya suruh dia Untuk motong gitu kan Memang mereka fokus gitu Bu Jadi yang jahit Tetap yang jahit Yang motong Ya dia motong gitu Dan itu pun Atas pengawasan saya juga Dan hasil dari mereka pun Itu pasti saya periksa semua Karena kan Kadang yang namanya penjahit Dia udah jahit Kan beda Kalau yang kita Rasap kita punya sendiri Itu kita tahu loh Walaupun cuma Melangkah satu Jahitan gitu kan Kita udah kelihat gitu Kadang kalau yang jahit ini kan Yang penting aku dapat upah Ini udah jahit aja gitu kan Nah itu saya harus seleksi Jadi kalau pas udah Mau packagingnya Saya pasti periksain Kalau memang Dirasa saya enggak ini Saya suruh buka lagi Memang benar-benar Udah Nyampe ke konsumenya Udah benar-benar bagus gitu Bu Dalam hal Apa ya namanya Pengerjaan Dan dari pola Atau sampai Ke marketing gitu ya Hal apa yang dirasakan Sebagai kendala Yang pastinya tuh Kita kendala di ini sih Bu Di bahan baku Karena kalau untuk Kita kan Kalau bahan baku Kan mau cari yang murah juga ya Bu Itu kita enggak sulit Kalau untuk di Daerah kita sini gitu Jadi otomatis Saya mau nyeberang pulau gitu kan Itu yang pastinya ya Makan waktu Terus juga ya Milihnya tuh kita Kadang-kadang By ini kan By online Walaupun juga Sekali-sekali kesana Memang saya sih Kadang-kadang langsung kesana Tapi ya ke banyak Apalagi kita lagi Pandemi gini ya Jadi kita kadang By online Ada rasa kurang puas sendiri gitu Bu Kayak gitu Kalau disini masih lumayan mahal ya Pertama harga mahal Kedua Motif yang kurang banyak gitu Bu Iya Kayak kan selain ini kan Ada juga bikin ini juga kan Bikin yang Apa Yang karakternya juga gitu kan Itu yang paling susah Saya dapat disini Jadi Kadang harga Harga udah mahal Di Di sana juga Itu sebenarnya Hampir sama juga sih Kalau untuk masalah harga Cuma Pilihan motif yang kurang Jadi saya Kebanyakan datangin Barang itu Bahannya itu dari luar Itu Belum kadang-kadang Kendalanya di Expedisi gitu kan Sedangkan Konsumen udah mau cepet Nah gitu aja sih Bu Nah dalam hal Marketing ini ya Anda Memasarkannya itu Dari Apa ya Mulut ke mulut Atau sudah sampai ke Online gitu Artinya sudah Sudah pakai Platform apa Pakai merek apa Sehingga Orang gampang Mencarinya Dimana Kalau itu sih Saya udah Yang jelas sih Mulut ke mulut Sudah pasti gitu ya Bu Tapi ya kita kan Enggak Mantap disitu aja Bu Kalau dari mulut ke mulut Kita mau ngembangin usaha Kan susah juga Jadi saya udah Mulai ke Metos juga saya Masukin gitu kan Terus tapi yang paling banyak Emang saya sih di Instagram Bu Dengan pakai Kapita Krep ya Kapita Krep Oh sudah ada Kapita Krep Itu juga saya Untuk Ininya sih Saya sendiri Yang ngehosting Segala macem gitu kan Bu Masih ini sih Belum Belum benar-benar Kayak yang Toko-toko yang lain gitu kan Bu Karena semua dikerjain sendiri Semuanya Masih sendiri Jadi Dari situ juga Ada juga sih Saya di Google juga kan Google Apa Google Google Facebook lagi Apa Facebook Facebook juga Twitter Instagram Yang pastinya tuh Yang paling banyak Konsumen saya tuh Dari Instagram Sama WhatsApp Bu Di Shopee juga Saya sih baru-baru Mau mulai kan Di marketplace yang lainnya Juga baru saya Mau mulai masukin Karena saya Harus Cari orang khusus Karena kalau kita semua Musing juga kan Bu Untuk bidang marketing Juga harus Gencar Karena Orang itu Akan melihat Dengan tampilan yang menarik Dan itu Membutuhkan Keahlian yang khusus Supaya dia Tampak cantik Di kamera Harapan ke depannya Terhadap inovasi ini Terhadap Apa namanya Kavita Club ini Yang pastinya Kalau harapan ke depan Saya ingin Produk saya Lebih dikenal Lebih dikenal Khususnya untuk Babyset inovasi Saya ini Jadi ke depan Saya ingin Menamakan produk Saya itu Babyset Katulistiwa Kenapa saya Mau bilang Katulistiwa Karena saya Dari Bahan etnik Saya pakai Itu Tidak cuma Yang di daerah Saya saja Saya punya rencana Pengennya Yang dari luar daerah Kayak batik Kayak ulos Dan Mencana gara Itu yang Mesti saya Kembangin lagi Itu harapan saya Semoga Dengan adanya Kapita Club Yang memang Bikin dari Awal Jadi kita bisa Memperkenalkan produk kita Itu dari sejak ini Ke anak-anak Khususnya Untuk bahan etnik Karena kan Untuk tingkat kesadaran Anak remaja kita Atau apa Kan bahan Dari etnik sendiri Ini kan dirasa Kurang ya Bu Kalau tidak kita Gencar dari sekarang Tapi Dengan adanya Saya Berenovasi seperti ini Harapan saya Semoga anak bangsa Khususnya Warga kita Biar lebih mencintai Bahan kita sendiri Bagus-bagus kok Bahan kita Tidak Tidak cuma Bahan-bahan yang Apa yang Dari luar aja Bahan-bahan itu Bagus-bagus banget Tidak kalah saing ya Cuma kitanya aja Yang harus Lebih memperkenalkan Nah kalau boleh tahu Ini satu set Berapa nih Dijual Kalau baby set Kan saya yang Karakter biasa itu Di angka 250 ribuan Kalau untuk Ini sendiri Dia yang 400 ribu Sampai 500 ribuan Saya juga bukan Cuma ini aja sih Bu Saya bikin baby nest juga Jadi kasur bayi Yang petak Yang bulat Yang lucu-lucu Itu saya bikin juga Ini saya cuma bawa Yang baby set Ini aja Yang paling sering Di ini kan Bu Oh jadi Dengan apa namanya Harga bersaing gitu ya Dan motif etnik Siap Bersaing di pasaran Bener Karena kalau untuk Motif Karakter biasa itu Kan Bu Bersaingnya tahu sendiri Apalagi dari Kota-kota lain gitu kan Bu Kadang mereka pakai Kain biasa Dibilang sama Segala macam Itu Kesempatan saya disini Untuk saya angkat Yang namanya Kaban etnik Makanya next ke depan Saya mau bikin Babyship Katulisti Wah Ditunggu ya Bu Pesan-pesannya Kepada Sobat inovasi Juga mungkin kepada Masyarakat Palembang Supaya apa ya Namanya Menggunakan produk ini Silahkan Oke Pesan saya Untuk sahabat inovasi Khususnya Jangan pernah Berhenti Untuk berinovasi Ataupun juga Berkreativitas Karena Sedikit apapun Kreativitas kita Itu pasti kita Ada harganya Gitu Jadi Buat sahabat inovasi Yang masih Bingung gitu kan Mau bikin produk apa Segala macam Jangan pernah Yang namanya Putus asa Putus asa Ataupun juga Ngerasa Ah udahlah Produk saya itu Gak baik kayaknya Masih banyak yang bagus Jangan pernah kayak gitu Nanti ada titik temunya sendiri Kayak gitu Dan untuk Kesan saya Di acara ini Saya sangat-sangat Seneng lah Buya diundang kayak gini Gitu kan Inilah kesempatan saya Untuk memperkenalkan Produk saya Khususnya untuk Babyset Katolistiwa ini Saya bilang gitu kan Karena disini saya memperkenalkan Produk saya Dengan menggunakan Bahan etnik Khususnya kayak Jumputan Terus juga songket Dan masih banyak lain Apa Cerias-cerias Dari daerah kita Gitu Nah Kesan saya juga disini Pertama sih Saya mau ngucapin Terima kasih banyak juga Kepada Bapak Gubernur kita Bapak Hermanderu Yang memang Beliau sangat Men-support Para UMKM Apalagi yang berinovasi Dan selain sebagainya lah Beliau memang sangat-sangat Apa Mendukung sekali loh Bu Terus juga Untuk Balitbangda Ini juga Sudah mengundang kita Dan ini juga Merupakan Ya saya jujur sih Pertama kalinya nih Disini saya nervous Gini kan Tapi Mereka Mengundang seperti ini Kan membuat kita Menjadi lebih Semangat lagi Untuk berinovasi Gitu kan Terus juga Saya berterima kasih Kepada Komunitas saya Saya punya komunitas Bu Namanya GAPE HAM Itu gabungan Pengusaha Handicraft Makanan dan minuman Itu semuanya Ada disitu Bu Seluruh pengusaha Juga ada disitu Jadi Yang punya usaha Craft Kerajinan Ataupun apa Ayo kita gabung Di GAPE HAM Karena kita disini Mempunyai ketua Yang memang benar-benar Worth it Bu ya Benar-benar Dia mendukung Anggota-anggotanya Untuk maju Terus juga yang pastinya Saya berterima kasih banyak Kepada suami saya Yang selalu mendukung saya Anak-anak saya juga Dan juga keluarga besar saya Baik Terima kasih Atas kehadiran Ibu Sonia Oktarya SE Dengan inovasinya Baby set Kain etnik Mudah-mudahan Kedepannya Produk ini Lebih berkembang lagi Amin Kami tunggu Bu Apa namanya Produk selanjutnya Inovasi selanjutnya Sehingga Bisa mengangkat Kain-kain etnik Dari Sumatera Selatan Khususnya Sehingga dapat Dibentuk Hal-hal yang lucu Hal-hal yang inovatif Tidak hanya digunakan Pada saat Acara-acara Persmi Tapi bisa digunakan Di setiap kesempatan Jangan lupa Untuk informasi Lebih lanjut Anda bisa mengikuti Di podcast kami One Day One Innovation Kami tunggu juga Like and subscribe-nya Kita juga punya Jurus 4S Setiap orang Adalah inovator Setiap masalah Peluang inovasi Setiap solusi Harus sinergi Dan setiap inovasi Harus konkret Hasilnya Nantikan kami Di acara podcast Selanjutnya Salam Inovasi Selamat menikmati Selamat menikmati